Ya, persahabat otomotif sejati Jumpa lagi dengan Cah Ndalan Kali ini Cah Ndalan mau sedikit share Tentang Stasioner yang gak bisa langsam ya Atau idelnya itu Ngayun-ngayun ngombak-ngombak Dehatsu Grand Max Kadang Tinggi Kadang rendah Gak stabil ya Stasionernya gak bisa langsam Ini Biasanya di ISC atau Eagle Speed Troll Mau kita ganti Dengan yang Baru ya Gantinya Baru tapi second Biar gak ngayun-ngayun Letaknya di Letaknya di Throttle body Ini ori copotan Harga Berkisar kurang lebih di 300 ribu ya Ori copotan Baru ya Karena yang Bawaan Sudah Troble ya Meskipun Kita scan Itu gak ada DTC Tetapi Tetapi Bila mana Mesin hidup Itu stasionernya Naik turun RPM-nya Ngayun ya Kadang tinggi Kadang tinggi Sendiri Kadang Bendah Sendiri Ini Lepas dulu Dua Bawit pengancing Scro pengancing Dengan Bang plus Ini kita buka Dengan Bang plus Gunakan Bang Top Yang Ujungnya Kuat Biar Tidak rusak Di Kepala Balutnya Bang Plus Harga ISC Ori Second Di Klaten Kurang lebih 300.000 Rupiah Ini sudah Lepas Yang Bawaan Nah sudah Tidak Bisa Langsam Stasionernya Tidak Bisa Stabil Naik turun RPM-nya Kita ganti Dengan Ori Second Copotan Juga Moga Nanti Bisa Langsam Saat Ide Stasioner Bisa Stabil RPM-nya Tidak Ngayun Naik Turun Kita Kancing Lagi Dengan Dua Skrup Mengancing Palau Bang Plus Setelah Terkancing Lalu Kita Pasang Soket Kabel Kita Pasang Kabel AD Sudah Langsung Kita Starting Terk Takutnya Kalau Nggak Kita Ganti Di ESC saat running saat kita drive itu kalau RPMnya nyantel ya, gak mau turun di RPM tinggi hidung ke atas itu kalau nyantel gasnya, amit-amit minta ampun ya, kita jadi gak nyaman jadi harus kita ganti yang penting bekerja sebagaimana mestinya ya bisa stabil di RPMnya atau ketepatan putaran dari mesin itu bisa stabil sesuai dengan bukaan sket di trotol selamat menikmati selamat menikmati DSC ya Full speed control Karena Ngayun RPM nya naik Turun Semoga setiap hari ini bermanfaat Salam sukses Sampai jumpa lagi